Bapak Presiden sebesar Rp24,17 triliun. Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada pertama 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM sebesar Rp12,4 triliun. Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp150.000 selama 4 kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya 2 kali yaitu Rp300.000 pertama dan Rp300.000 kedua. Nanti Ibu Mensos akan bisa menjelaskan secara lebih detail. Itu akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia untuk Rp20,65 juta keluarga penerima dengan anggaran Rp12,4 triliun. Selain itu, Bapak Presiden juga menginstrusikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600.000. Ini akan diberikan kepada Rp16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Ini juga nanti Ibu Menaker Trans akan segera menerbitkan juknisnya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut. Selain tadi Rp12,4 triliun plus Rp9,6 triliun, pemerintah daerah juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat dan dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan kami di Kementerian Keuangan juga menetapkan peraturan Menteri Keuangan di mana 2 persen dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan. Jadi dalam hal ini masyarakat akan diberikan 3 jenis apa yang disebut bantalan sosial yaitu BLT untuk 20,65 juta kelompok masyarakat atau keluarga masyarakat sebesar Rp150 ribu kali 4 kali itu Rp12,4 triliun kemudian bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan sebanyak Rp600 ribu dibayarkan sekali dengan anggaran Rp9,6 triliun dan kemudian juga akan dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah dengan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum yaitu DAU dan DPH sebanyak Rp2,17 triliun di dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek dan juga bahkan nelayan dan tambahan perlindungan sosial. Jadi total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga. Demikian yang bisa kami sampaikan dari rapat bersama Bapak Presiden yang baru saja selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja menyampaikan bersama dengan Gubernur BI Periwarjio dan juga Menteri Sosial Tririsma hari ini akan ada tambahan subsidi untuk masyarakat dengan total Rp24,17 triliun yang akan mulai disalurkan per minggu ini akan ada 3 kelompok yang akan mendapatkan subsidi tersebut yang pertama adalah 20,65 juta penerima keluarga harapan atau PKH dalam bentuk bantuan langsung tunai ini skemanya adalah akan mendapatkan Rp150 ribu selama 4 kali tapi pembayarannya 2 kali saudara jadi pembayaran pertama Rp300 ribu lalu pembayaran kedua akan mendapatkan Rp300 ribu lagi ini untuk Rp20,65 juta penerima BLT melalui keluarga penerima manfaat kelompok kedua adalah Rp16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan akan mendapatkan bantuan sosial dengan total Rp600 ribu sementara yang ketiga ini akan disalurkan melalui pemerintah daerah Kementerian Keuangan akan melakukan atau mengeluarkan aturan yang berisi 2% dana transfer umum akan diberikan melalui bentuk subsidi ini untuk mereka yang bekerja atau memiliki transportasi umum lalu juga ojek dan juga nelayan ini adalah tiga kelompok yang akan mulai mendapatkan BLT atau mulai mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah dengan total anggaran sebesar Rp24,17 triliun namun dalam keterangan pers pada hari ini tidak disebutkan apakah ini menjadi indikasi bahwa pemerintah akan mulai ancang-ancang untuk menaikkan harga BBM subsidi jadi tadi Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya menyebut bahwa BBM atau anggaran subsidi bantuan sosial sebesar Rp24,17 triliun ini hanya sebagai bantalan atau istilahnya adalah shock absorber untuk masyarakat yang saat ini sedang dalam tekanan kenaikan harga yang terjadi di dalam negeri selamat menikmati